Hai nah teman-teman ini aku dapat kiriman ya dari Bunda Kia dan beliau juga punya channel YouTube yaitu story Mama Kia jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman ya terima kasih paketnya semoga resekinya juga lancar YouTube-nya juga makin sukses ya Bunda Kia ya amin ya robal alamin Halo assalamualaikum selamat siang eh iya siang deh siang ini aku mau baru mau masa ya karena banyak cucian jadi masanya siang banget habis gak ada minyak goreng lagi di botol satunya juga abis ini Alhamdulillah ya teman-teman aku dapet kerupuk nih dari orang Batam juga cuman orang Jawa mbaknya ya Nah nanti Hai 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 selamat menikmati 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 cabai rawit selamat menikmati 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 maunya yang bening-bening terus nih sambelnya Oma nih dia khusus dia gak pedas dan papayanya tinggal dikit dan ini sambel oh iya aku juga dikasih ini dong lupa ini suami kuntan nih doyan bumbu pecel jadi makannya sama diginiin aja dia gak dikasih apa sih namanya air jadi gak perlu bikin sambel ini dikasih mbak mega sambel bajak sambel goreng halo makan apa ini promosi promosi oke teman-teman ya terima kasih kalau seperti biasa kalau videonya dibawah 10 menit atau terlalu pendek insya Allah aku gabung deh besok atau langsung upload gimana maunya yang fresh aja ya maunya ya langsung upload gitu ya oke ya ini hari Senin hari ini ya selamat beraktifitas ini sudah jam 3 rupanya teman-teman ya makasih ya sudah ngikutin kegiatan mbak kris sudah jangan lupa follow instagram mbak kris dong at kristina chry stina underscore ya garis bawah poermanita sari poermanita sari gitu biar aku tahu postingan kalian juga gitu ya kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum teman-teman selamat siang mohon maaf ya mohon maaf ya aku dua hari ini belum ada upload video ya teman-teman karena memang ya kemarin juga enggak masak ya goreng-goreng telur aja menyambel gitu-gitu ya dan hari ini aku mau bikin ikan bakar teflon ya enggak kebeli-kebeli juga lah sih itu ini ada ikan selikur udah dibersihin di pasar ya ikan selikur dan ada campur ikan benggol juga deh ini enak banget benggol ikan selikur kalau di apa dibakar enak dan bumbunya nih ada bawang merah terus bawang putih ya kemiri jahe aku enggak punya serai jadi enggak pakai terus ketumbar terus aku blender pakai minyak goreng ini sedikit aja minyak gorengnya biar halus banget gitu kan lalu aku kasih garam ama Royko aja deh gitu jadi ini mau aku ini kesini ini udah pas rasanya udah aku rasa udah aku icip wangi banget loh dan untuk sayur aku nih mau bikin untuk ibu nih yang panen sendiri nih aku taruh di kulkas hampir beres ya ini manis loh separuhnya udah aku lalap semalam uh enak banget seger Hai hmm dan ini juga kacang panjang aku ambil di depan rumah tadi ya teman-teman ada sekitar empat uji lah yang udah harus dipanen ya setelahnya harus diambil gitu ya di bening aja ibu mau yang bening-bening aja sayur querong aku juga udah halo ibu 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 sekarang aku bikin sayur beningnya dulu ya ini jeruk nipis nanti buat diperas ya nih sambalnya cuman ini aja bawang putihnya tiga selainnya cabai selamat menikmati jadi ini endol mentahan aja loh wow endolita come on get out of here here apa ya apa ya apa ya selamat menikmati oke alhamdulillah sudah selesai nanti kalau mau bikin sambal terasi ya terserah yang mau makan kalau aku ini aja udah cukup sedap banget sedap-sedap segera karena ada apa sih namanya air jeruk nipis ini sayur benihnya Oma nih ya mungkin Oma ada kuah-kuahnya hasil dari kebun kecilku terus ini juga yang mau di selama dibakar itu ini boleh pakar pakar lagi bakar pakai arang terserah juga boleh ya lalat ini ada aku bau-bau ikan dia muncul langsung ini aku bakar lima aja dulu satu udah dimakan Oma yang tiga lagi nanti buat bapaknya gali soalnya dia doyan banget ya kalau punya pembakaran pakai arang juga mantep kayak gini juga udah mantep juga ya oke dan kecipir oke selamat makan siang teman-teman semuanya makasih sudah nonton selalu komen selalu dan like-nya juga jangan lupa ya kalau mau bantu juga ya boleh di-share deh di-share ke mana aja lah pokoknya biar pada tau ya kalau Mbak Kris channel ada masak-masak rumahan ya kan walaupun belum setiap hari aku bisa bikin video upload video ya teman-teman tapi kalau aku udah ada rejeki lebih aku masak-masak terus setiap hari ya pasti aku akan upload setiap hari seperti biasanya ya ini karena ya dompet yang agak-agak menipis jadinya belum gak masaknya setiap hari kayak gitu loh ya masak ada lauk tapi ya kadangnya telur dadar gitu Alhamdulillah lah ya itu juga lauk cuman kan yang gak bervariasi begini lah gak mungkin aku tiap hari upload aku bikin telur dadar telur ceplok ya kan nanti apa ini katanya makasih atas pengertiannya ya teman-teman ya semoga sehat selalu murah rezeki juga amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati